Pertanyaan seputar apa aja tuh bang dari penyelidik? Kalau itu udah teknis ya, karena kan sedang dalam proses penyelidikan. Jadi kita berproses aja, kita berpegang pada hukum saja. Berapa pertanyaan bang kalau beli itu? Sekitar dua buah. Oke, pelanggarannya ini itu ada di pasal 12 di Undang-Undang tahun 2004. Nah, terkait dengan itu, kemarin dari pihak Dinas Perhubungan, Kepala Bidang itu ada yang saya lihat di salah satu media online, mainstream, mengatakan bahwa di mana dugaan bidaranya? Dikutip di situ oleh Pak Prianto, Kepala Bidang Bisuknya, mengatakan bahwa ada di pasal 127 dan pasal 128 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan kemudian jalan. Namun narasinya, pasal 127, 128, 129 itu, itu diatur juga dalam pasal 130. Di mana di dalam pasal 130, dikatakan bahwa terkait dengan pasal 127, 128, 129, itu diatur melalui perakuran Kapolri. Yang turunannya di Petkap Kapolri, dan itu bukan hanya berlaku untuk Kepala Daerah di Jakarta. Di dalam pasal 130 itu, sudah jelas bahwa Wawanang untuk melutup jalan tidak berada di bawah Kepala Daerah, tetapi di bawah Kepala Daerah, di turunannya di Petkap Kapolri itu di pasal 16. Undang-undang... Satu, itu harus rekomendasi dari kepolisian dulu, harus ada izin. Sedangkan di sini, Pak Anies sebagai gubernur tidak mendapatkan izin. Rekomendasi dari di Relantas, Kepala Daerah, tidak diiralkan ya. Lalu yang kedua, sudah jelas diatur di situ, tidak ada untuk PKL. Jadi, turunannya itu mungkin bisa dilihat di Petkap Kapolri, itu di tahun 2012, itu pasal 16 itu menyatakan dengan tegas, hanya empat, hanya untuk kenegaraan, keagamaan, olahraga, dan semi-budaya. Jadi, bukan untuk PKL, laku-laku terkasal. Terima kasih telah menonton!